Hari Minggu tanggal 25 April 2021 pada pukul 01.00 Wita, di mana KRI Riegel yang sedang melaksanakan multi-beam ekosonder telah melaksanakan kontak bawah air yang sekenipikan di sekitar posisi datum atau saat tergelamnya air inanggala pertama kali diketahui. Pada kedalaman 800 meter, kemudian karena peralatan KRI Riegel yang ROV-nya hanya mampu 800, kemudian disesatakan kepada MV Swift Rescue yang bantuan dari Singapura. Kemudian diidentifikasi kontak tersebut oleh MV Swift Rescue dan pada pukul 07.37 Wita tadi pagi, Swift Rescue menurunkan ROV, remotely operated underwater vehicle, guna menindaklanjuti kontak bawah air laut yang tadi diberikan oleh KRI Riegel. Dan pada pukul 09.04 Wita, ROV Singapura mendapatkan kontak visual pada posisi 07.48.56, 07.48.56 detik selatan, dan 114.51 menit 20 detik timur, yaitu yang tepatnya dari datum 1 tadi tempat tenggelamnya KRI Nanggala, berjarak kurang lebih 1.500 jam di selatan. Pada kedalaman 838 meter. Ini terdapat bagian-bagian dari KRI Nanggala. Ini bisa langsung ditayangkan. Jadi di sana KRI Nanggala sebelah menjadi tiga bagian, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Limah TNI. Ini adalah, kalau ini adalah pakaian Escape Switch MK11, yang tadi ini diambil oleh ROV-nya MV Switch Rescue. Ini tadi dicepit, ya ini tempat keluar, kemudian dicepit. Ya ini adalah, ini badan kapal, cuma memang tidak terlalu terang. Nah, ini yang tadi disampaikan, ini adalah bagian belakang yang tidak berbadan tekan. Jadi ini adalah kemudi horizontal, ini kemudi vertikalnya. Nah ini, ini badan kapal. Ya, bagian buritan, bagian buritan bergabal. Yang ini yang lepas dari badan utamanya, yang berbadan tekan. Nah ini, ini terus agak biter. Ya ini kemudi vertikal, kemudian ini berbadan tekan. Ini bagian haluan yang lepas, ya bagian haluan ini lepas. Nah ini ada gacing-gacing. Lanjut. Ini masih yang tadi, masih yang tadi. Yang mau diberikan, yang bagian buritan tadi. Sudah. Terus, terus. Nah ini bagian-bagian yang terbuka, ini berserakan. Memang tidak terlalu jelas, sekarang mungkin dalamnya laut, masih pagi tadi, mungkin belum terlalu terang. Nah ini masih bagian-bagian dari dalamnya kapal. Nah ini yang kemarin di, apa, ada glass wool. Biasanya ditutup dengan ini, glass wool yang kemarin. Ini bagian-bagian yang terbuka. Ini bagian-bagian yang terbuka dan lepas. Terima kasih telah menonton.